Intro Halo Insetizen, ketemu lagi nih sama Mimin Dimana lagi kalo bukan di 5 berita paling populer Kira-kira ada berita apa aja ya yang trending hari ini? Yuk deh sini ikutin Mimin sampe akhir ya Ada yang ribut-ribut nih di berita populer hari ini Tunangan lu cinta luna, Arten Boltian alias Alan nyaris adu joto sama Deddy Corbusier Waktu hadir di podcast Deddy, Alan tuh gak terima kalo lu cinta luna disebut transgender Loh tapi bukannya emang bener ya mas Alan? Sosok Poppy Capella, National Director Miss Universe Indonesia lagi disorot banget nih Setelah skandal di Miss Universe Indonesia, Poppy Capella paling dicari keterangannya Mimin denger-denger katanya Poppy ini keponakannya Inuldaratista Bener gak sih? Soalnya Poppy ini pernah mangil Mba Inul tantenya di sebuah wawancara Ets, ets, ets Tapi kabar simpang siur itu langsung dijawab tuh sama Mba Inul Istri Mas Adam ini membantah kalo Poppy adalah keponakannya Ya iyalah, uang keponakannya Mba Inul itu masih kecil semua kok Mba Inul juga gak mau kali ya terseret isu yang lagi panas ini Pebulu tangkis Antonis ini suka ginting lagi berduka nih insetizen Ibunda ginting, Lucia Sriyati meninggal dunia di usia 63 tahun Dalam instagramnya, ginting mengunggah potret kenangannya bersama mendiang sang ibunda Sederet ungkapan bela Sukawa juga berdatangan dari netizen hingga rekan sesama atlet Mimin turut berduka cita ya ginting Proses perceraian Inga Anugrah dan Ari Wibowo belum kelar juga nih insetizen Malah sekarang masuk babak baru tuduhan Inga Anugrah soal persilikuhan Ari Wibowo Halo, halo apa lagi sih ini Itu tahun 2018 di Club Domain itu saya bersama temen-temen disitu ada penggugat bersama temen wanitanya Dan dari gesturnya kita tahu lah bahwa itu bukan cuma sekedar temen yang hangout aja gitu Bukan temen biasa gitu, tapi ada temen yang spesial, temen yang lebih Karena dari bahasa tubuh dan apa yang dilakukan di tempat tersebut menunjukkan bahwa itu adalah teman-temen Oke, mungkin saat itu apa yang dilakukan? Apakah merangkul seperti gerakan-gerakan? Bisa kita bilang, bisa saya bilang kayak gitu Semua yang kira-kira gesturnya mengarah kepada kemesraan, keintiman, kayak gitu Rampul dan sejimsa Berita populer hari ini diakhiri dengan kabar duka lagi Rapper asal Kanada Lil Tay meninggal dunia di usia 14 tahun Meninggalnya Lil Tay menimbulkan kontroversi karena kabarnya sang kakak Jason juga wafat Kabar duka itu disampaikan sendiri oleh keluarga di Instagram Lil Tay Semasa hidupnya, Lil Tay dikenal kontroversial karena konten provokatif dan tak sompan Kematian misterius Lil Tay dan kakaknya ini juga tengah diselidiki oleh polisi di Insetizen Tapi-tapi-tapi netizen justru mencurigai pihak keluarga yang dianggap telah mengeksploitasi Lil Tay Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya Insetizen Itu dia berita paling populer hari ini Kalo masih kurang boleh banget tuh di ceky-ceky insetlife.com ya Atau download aja aplikasi InsetLife di App Store dan juga Play Store Nih minum dur diri dulu ya See you tomorrow Insetizen Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax